Intro Oke cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berpairah Game yang saat konyol dan juga tidak manusiawi Hahaha Oke, untuk kali ini Emon mau kasih tau kalian ya Ada hidden achievement dari 7 hari Itu anak kecil ya Di quest dunia Tarian Sirtus dari Python Oke, mantap sekali Oke, bagaimana cuy ya Untuk mendapatkan achievement ini Kita langsung saja Untuk pertama kita harus menyelesaikan quest dunia ini cuy Yang ada di map itu ya Kalian bisa lihat Itu tarian Sirtus dari Python Mantap sekali Oke, kalian ke bawah sini dan ikuti Sili Untuk membuka pintunya Itu karena hantunya kan ada di dalam pintu cuy Kalian ikuti 2 Sili Yang pertama ini Sili nya cuy ya Mantap sekali Nah itu dia hantunya Kemudian yang kedua Hantunya ada di seberang cuy ya Kalian bisa lihat itu ya Hantunya kasih Sili nya Oke cuy ya Dan disini kalian harus di mode malam cuy Kalau tidak di mode malam itu tidak bisa cuy ya Karena hantu itu hanya muncul waktu malam hari Normalnya ya Oke kita ikuti aja Sili nya langsung cuy ya Nah ini untuk Sili yang kedua Mantap sekali dibuka dan kita langsung tanya aja sama hantunya Disini ada Equisites chest lumayan cuy ya 5 primogem Oke kalau kita udah tanya nanti disini kita bakal disuruh untuk kasih persembahan berupa Sangupir ya Sangupir kayak ini Wujudnya cuy ya Di 7 titik ini 7 makam cuy ya Yang mana makam ini ternyata adalah makam anak-anak kecil cuy Oke kita langsung saja ke makamnya cuy ya Dan disini kita kasih Sangupir untuk persembahan lah Dan kalian harus mengumpulin minimal 7 cuy Minimal kalian harus punya 7 sangupir ini Kalau kalian belum punya di Inazuma itu banyak cuy Kalau enggak di jalan masuk menuju Enkanomnya itu juga banyak ya Kemarin saya nemuin banyak sekali Oke kita kasih persembahannya dulu cuy ya Ke semua makamnya Ada 7 makam Buat kalian yang lokasi ke 7 makamnya ini kagak keliatan cuy ya Kalian pergi lihat di daftar quest itu cuy Kalian cari yang python ini cuy ya Nanti di klik ikuti saja ya cuy Nanti semua lokasinya nanti muncul di map kalian ya Oke mantap sekali Oke kalau udah kalian kembali lagi ke tempatnya hantu ini ya cuy Ini hantu clayman namanya ya hantu kemen Bukan bukan kemen ya Nah disini nanti kita bakalan kebuka ya Bahan kebuka kayak segitiga di tengah itu cuy ya kita disuruh ke situ Dan disitu kita kasih batu kekang ilahi cuy ya Batu kekang ilahi kalau kalian belum punya nanti gue kasih tunjukin caranya sesingkat-singkatnya di video ini cuy Biar gagak kelamaan videonya ya Kalau kalian udah punya Mungkin bisa langsung geser ke belakang aja cuy Di skip gak apa-apa cuy Biar gagak kelamaannya mantap sekali Oke disini kita disuruh kasih batu kekang ilahi Oke buat kalian yang belum punya Gue kasih tau caranya cuy Bagaimana ngedapetin Nah oke cuy untuk lokasi pertama ini batu kekang ilahi itu didapat dari tiga buah batu ya Maunya tiga buah batu Nah pertama lokasinya disini kalian kumpulin sigil-sigil itu cuy ya Buat ngebuka ini di batu ini dan harus di mode malam Nanti muncul hantu ya Disini kita dikasih tantangan buat ngalahin musuh Kalau udah kita bakal dikasih sebuah batu cuy ya Kayak batu persembahan atau apa cuy ya Pemberian temple Nah ini dia cuy ya Nah disini kita butuh tiga untuk mendapatkan batu kekang ilahi Oke Untuk lokasi yang kedua ada disini cuy Kalian lihat di map Mantap sekali Kalau udah caranya sama seperti tadi cuy ya Pakai sigil itu ditaruh di batu Nanti dapet tantangan Kalau udah selesai Kita bakalan dapet batu itu lagi dari si hantu ini cuy Oke ini untuk yang kedua ya Kita udah dapet Lokasinya bisa dilihat di map ya cuy Mantap sekali Nah ini yang kedua Kemudian yang ketiga Ada disini cuy ya Itu lokasinya di map Nah sama ya Caranya kayak tadi cuy Kasih sigil-sigil yang ada di jalan Itu kalian ambilin Nah kalau udah Tantangannya sama seperti tadi Kita dapat batu yang ketiga Nah kalau udah Kita telepon ke tempat ini Nah kalian pergi ke bawahnya ya Pas ini Nanti ada ruin buat dua disini cuy Dan kalian nyalain Apinya itu cuy Bakal kebuka pintu di belakangnya Mantap sekali Disini kita ketemu hantu lagi Dan Bicara aja cuy Nanti kita taruh Tiga batunya di belakangnya Dan kita bakalan dituntun ke atas Tower Ini mantap sekali Ini sih ada di quest Quest story cuy Ini ada di quest story kemarin gua ya Nah ini dia Kalau udah Kita ngobrol lagi sama hantunya Kita bakal dapat batu kekang ilahi Oke mantap sekali Nah cuy Kalau udah dapat batunya ya Kalian taruh aja kesini Nah disini arwahnya itu keluar cuy Ada banyak arwah Ketujuh arwah yang dibatungisan tadi cuy Dan itu ternyata arwah anak kecil semua Dan kita Untuk ngedapetin hidden achievement ini Kita harus nemuin seluruh Arwah hantunya itu cuy Si anak-anak ini cuy Mantap sekali Oke untuk lokasi yang pertama cuy Langsung aja Kalian pergi ke belakangnya Aduh ini ngapa buka map Nah kita langsung Lewat jalan tadi Belok kiri cuy Nah disini ada dua hantu Yang pertama Ini cuy Nah Harus mode malam ya Jangan lupa harus mode malam Kita tanyain aja Nanti hantunya menghilang Kemudian yang kedua Ada di sampingnya cuy Persis Nah di dalam bangunan Oke mantap sekali Ada disini Kita tanyain lagi ya Nanti hantunya hilang lagi cuy Mantap sekali Dan untuk yang ketiga Kalian ke teleport terdekat cuy Terus terbang ya Di atasnya kedua hantu tadi Ini ada hantu ketiga cuy ya Mantap sekali Kita tanyain lagi cuy ya Nah kalau udah hilang Lanjut ke yang keempat cuy Yang keempat ada diseberang Kalian buka mekanisme ini dulu ya cuy ya Kalau udah buka Hantunya ada di dalam cuy ya Harus mode malam cuy Kemudian yang kelima itu ada di atasnya persis cuy ya Buat Kalian langsung naik aja bisa Kalau gue terbang dari teleport cuy ya Oke gak apa-apa Kemudian yang keenam Itu kalian ke tempat yang tadi ini Kemudian Terbang aja ke sebelah sana cuy Yang tempat ini Nah disana ada satu hantu Dan ini hantu yang keenam cuy Mantap sekali ya Jadi kalau udah tanyain Langsung ke hantu yang ketiga Ketempat yang tadi cuy Kalian ke pojok kanan bawah Tepat di bawah hantu yang keenam Nah itu disini cuy ya Tempatnya ada di bawah Mantap sekali cuy Ini gue nyari sampai satu jam Kampretnya hantu yang ketujuh Ini kampret sekali cuy ya Ternyata dia sembunyi di bawah ya Oke mantap 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 Ya kita tanyain cuy ya Kita tanyain aja Nanti hilang cuy Ini ternyata semuanya itu anak dewa cuy ya Makanya makamnya itu Kayak keramat banget Oke mantap Kita dapat achievement ya cuy Mantap sekali Oke kita coba lihat aja cuy ya Oke achievement menarilah Semua anak dewa Kan bener anak dewa Mantap sekali cuy ya Waduh Dan primogumnya banyak juga ya Tadi ya Oke mungkin sekian aja video kali ini cuy ya Bagaimana mendapatkan Hidden Archivement Dari si anak-anak hantu ini cuy ya Di tujuh makam ya Mantap sekali Dan quest dunia cuy Kemudian aja video kali ini ya Jangan lupa tekan tombol merahnya Dan lupa tekan like juga ya Tinggalkan komen Kalau kalian ada pertanyaan cuy Oke mantap sekali Terima kasih udah nonton ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!